Persiapan Jelang Piala Dunia, Timnas U20 Indonesia akan TC di Korsel. Setelah gugur di Piala Asia, Timnas U20 Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan, Korsel, sebagai persiapan menuju Piala Dunia U22-2023. Timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final Piala Asia U22-2023. Skuad Garuda Nusantara terhenti di fase grup. Kegagalan itu tak terlepas dari hasil pertandingan Timnas U20 Indonesia pada match day terakhir grup A. Butuh kemenangan untuk membuka peluang lolos, Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Uzbekistan di Stadion Istiqlal, Fergana, Uzbekistan, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023, malam WIP. Timnas U20 Indonesia finis di peringkat ketiga grup A dengan nilai akhir 4 dari 3 pertandingan. Muhammad Ferrari DKK sebetulnya mengumpulkan poin sama banyak dengan Irak di posisi kedua. Namun, Indonesia, minus 1, kalah selisih gol dari Irak, plus 1. Irak pun menjadi runner-up dan berhak menemani juara grup A Uzbekistan, 7 poin, ke perempat final Piala Asia U22-2023. Meski tersingkir, Indonesia tetap memastikan satu tempat di Piala Dunia U22-2023 karena berstatus Tuan Rumah. Setelah ini, Timnas U20 Indonesia akan menggelar TC sebagai persiapan menuju Piala Dunia U22-2023, yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni mendatang. Rencananya, Timnas U20 Indonesia bakal menempat diri di negara asal pelatih Sintai Yong, Korea Selatan. Awalnya pelatih Sintai Yong meminta TC di Belanda. Namun, diubah ke Korea Selatan, kata Direktur Teknik PSSI Indra Shafri, dikutip dari Antara News, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Alasan spesifiknya saya tidak tahu, tetapi situasi Korea Selatan memang bagus untuk meningkatkan kondisi fisik. Para pemain juga sudah terbiasa berlatih di sana, imbuhnya. Namun, rencana TC di Korea Selatan ini masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Sintai Yong. Indra merasa perlu memastikan apakah Timnas U20 langsung berangkat ke Korsel untuk TC setelah bertarung di Uzbekistan, atau kembali ke tanah air dulu. Terlebih, dalam waktu dekat Sintai Yong harus menyiapkan Timnas Senior Indonesia untuk menghadapi pertandingan persahabatan internasional FIFA yang dilaksanakan pada rentang 20 sampai 28 Maret tahun 2023. Nanti malam saya akan rapat dengan Coach Sin. Saya akan memastikan apakah mereka langsung TC lagi atau tidak, kata Indra. Ada FIFA Monday, jadi Coach Sin mempersiapkan itu. Ujar pria asal Sumatera Barat itu menambahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!